PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Masih jelas diingatan kita, kebakaran besar di pabrik kosmetik Betimendem 10 Juli 2015 atau di hari terakhir buru bekerja sebelum libur lebaran. Sebuah kebakaran yang terjadi di ruangan produksi saat sebagian besar buru sedang bekerja. 8 buah unik damkar langsung diterjunkan ke EKP. Setelah satu jam, api berhasil dipadamkan. Detik-detik terjadinya kebakaran pun terlihat dari bagian luar pabrik. Asap hitam pekat membungung tinggi yang dibarungi oleh kebandingan seluruh karyawan. Masih sampai, masih itu mobil Pak Toma dan Pak Toma pun sampai. Terus habis itu tadi buru lalu ada yang dibawah dari tanung, pakai tanung lainnya. Dan wakannya, 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 wakannya gitu. Bapak Toma dan Pak Toma Evakuasi langsung diaksanakan. Korban luka dibawa ke rumah sakit Hermina, Bekasi. Bapak Toma dan Pak Toma Sebagian korban juga dibawa ke rumah sakit Cipto Maung Kusumo, serta beberapa rumah sakit lainnya di daerah Bekasi. Bapak Toma dan Pak Toma dan Pak Toma Lima korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk biotopsi. dan hingga tiga hari kemudian, korban meninggal dunia mencapai 28 orang. Kebanyakan tidak tertolong lagi karena menderita luka bakar lebih dari 70%. Sementara korban luka bakar tercatat 31 orang. Selain evakuasi korban dan pemadaman api, penyelidikan oleh pihak kepolisian pun langsung dilakukan. Menyebabkan kebakaran sementara adalah dari kebocoran gas perusahaan yang mengakibatkan semburan api yang akhirnya timbul api yang besar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga timbul ledakan yang begitu dahsyat yang menakibatkan puluhan orang tewas secara mengenaskan? .. Terima kasih telah menonton Saat itu sekitar pukul 9.30 pagi saat dimana para pekerja baru memulai aktivitasnya Sebuah ledakan besar mengguncang pabrik kosmetik PT Mendem yang terletak di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Berdasar hasil pemeriksaan puslafur Mabes Polri Penyebab kebakaran adalah kebocoran pada selang penghubung pipa gas di picu panas yang tinggi Sehingga menyebabkan ledakan berkekuatan besar Hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang menunjukkan adanya percikan api 1 detik sebelum ledakan besar itu terjadi Seperti yang terlihat di CCTV ini merupakan mesin nomor 2 yang pada saat kejadian Mesin ini juga bersama dengan beberapa buruh yang bekerja di selingnya sedang memproduksi produk dari PT Mendem yakni berupa deodoran Dan di mesin nomor 2 ini, ini merupakan saat awal munculnya titik api Yakni ini mesin yang bernama mesin drying Yakni itu biasanya adalah untuk mengeringkan Dan ini dapat kami informasikan panas sekali mencapai 300 derajat Karena memang fungsinya adalah untuk mengemas produk-produk deodoran ini Dari plastik yang hanya selembar seperti ini Dipanaskan hingga dapat mengemas produk Hingga siap untuk dikemas lebih lanjut Dan disinilah pertama kali titik api muncul Dan langsung dengan cepat merambat ke ujung mesin Dan mencapai ke pusat kebocoran Dan disitulah ledakan besar terjadi Oktober 2015 atau 3 bulan setelah terjadinya kebakaran Polda Metro Jaya mengumumkan hasil penyelidikan Sekaligus mengungkap siapa tersangka dibalik kerjakan yang terjadi Ini adalah fleksibel tool yang seperti ini Dan inilah yang bocor Kecelakaan ini bermula ketika PT. Mandem pindah dari pabrik lamanya di Sunter Ke pabrik yang lebih besar di Komplek MM2100 di Cikara Saat itu PT. Iwatani diserai tanggung jawab memasang instalasi pipagas Bukannya pipagas yang baru Tetapi justru pihak PT. Iwatani memasang instalasi pipagas bekas pakai Ini CCTV ada kesana Ini orangnya yang berada di situ Ini pas di sini Ini CCTV ada kesana AHA selaku junior supervisor PT. Iwatani dan ST Mantang general manager PT. Iwatani lah Yang disebut-sebut sebagai orang yang paling berpanggung jawab Ini mereka ditetapkan sebagai tersangka Kami setelah melakukan kegiatan Melalui pendidikan Kemudian melaksanakan TPPKP Kemudian olah TPP Itu bersama-sama dengan laporan untuk mencari penyempat Dari kebakaran tersebut Dalam pos pendidikan kami sudah melakukan pemeriksaan Baik terhadap PT. Menden Kemudian PT. Iwatani dan PT. Krika Adalah di dalam pihak-pihak yang kami minta kekerangan Untuk mengetahui Kejadian dan titik api berasal atas kebakaran tersebut AHA ditangkap pada 6 Oktober 2015 Sedangkan ST yang diketahui berada di Jepang Sudah mendapatkan surat panggilan kedua Namun hingga kiri Belum memenuhi panggilan tersebut AHA dianggap lalai dan mengabaikan SOP Karena menggunakan pipa yang sudah pernah dipakai Dan bukan menggantinya dengan yang baru Kesaksian AHA ini diperkuat oleh keterangan pihak kuasa hukum PT. Iwatani, Luthi Yazid Ia menerangkan bahwa fleksibel house yang mengalami kebocoran Bukan merupakan lingkup kerja PT. Iwatani Seperti yang tertuang dalam kontrak kerja Alam di dalam perjanjian memang betul ada masa garansi Garansinya adalah 12 bulan Tetapi garansinya itu hanyalah garansi sampai pemasangan pipa Atau di gambarnya bisa dicek nanti Bukan pada selang itu fleksibel house Bukan fleksibel house Garansi itu hanya sampai pada pipa itu Karena fleksibel house seperti kami katakan tadi Itu di luar ruang lingkup pekerjaan klien kami Jadi apapun kami harus kembali kepada induknya Yaitu perjanjian Perjanjiannya seperti apa? Ya karena kami berpendapat bahwa Bahwa klien kami tidak dalam ruang lingkup Seperti yang disangkakan Yaitu memasang cuk itu Kita kembali lagi kepada kontrak Tidak masuk di ruang lingkup itu Maka kami berpendapat Bahwa penetapan sebagai tersangka adalah tidak tepat Namun kini penetapan tersangka telah dilakukan Aha mau tak mau harus mendekat di dalam kerali besi Sebagai barang bukti Pihak kepolisian mengamankan satu bundel surat kontrak penjualan 8 buah selan fleksibel 3 buah mesin pengering Dan rekaman CCTV Dan rekaman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.